Pencarian black box pesawat serta korban jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182 masih berlangsung di Kepulauan Seribu. Di hari keempat pencarian, petugas gabungan menemukan sejumlah benda termasuk sebuah dompet diduga milik penumpang pesawat. Berikut laporan B.B. Kristami, Ilham Elias, dan Eri Nugraha dari KRI Rigao. Pemirsa saat ini saya sedang berada di KRI Rigao yang merupakan salah satu KRI yang memiliki kemampuan untuk survei, dimana memiliki kemampuan hidrografi dan juga oseanografi, sehingga KRI Rigao ini dijadikan kapal utama untuk menjadi posko untuk ditaruhnya apapun temuan baik dari bagian pesawat Sriwijaya SJ-182 ataupun juga bagian tubuh korban. Dan dari KRI Rigao ini juga dipokuskan untuk mencari radar sinyal black box supaya nantinya kejadian jatuhnya Sriwijaya Air S-182 ini mendapatkan titik cerah. Pemirsa saya juga akan memperlihatkan kepada Anda, ini adalah temuan pada selasa pagi ini oleh tim penyelam dari Kopaska. Ada beberapa puing-puing serpihan pesawat Sriwijaya Air, selain itu juga ada beberapa ataupun sejumlah pakaian yang diduga milik korban. Ada pun satu buah dompet, nantinya akan dilihat apakah di dalam dompet tersebut ada kartu identitas yang diduga milik korban. Dan nantinya puing-puing serpihan pesawat Sriwijaya Air, SJ-182 dan juga berbagai temuan lainnya ini akan langsung dibawa ke JICT untuk melakukan infansi taris ataupun juga identifikasi di dermaga JICT yang kemungkinan paling cepat akan dibawa ke sana pada sore hari nanti. Tadi pagi juga ditemukan dua buah kantung jenazah yang baik sehingga diharapkan untuk hari ini pencarian black box dapat lebih mudah. Sehingga nantinya diharapkan memang hari ini penemuan dari black box untuk melihat rekam kejadian dan mendapatkan titik cerang dari tragedi jatuhnya Sriwijaya Air S-182 ini dapat lebih cepat dari Kepulauan Seribu, BB Kristami. Hilham Elias, Eri Nugraha, Ayus melaporkan.